Halo Halo sobat kalian bertemu lagi dengan saya Seful dan rekan saya Widor Arief ketemu lagi dengan kami di segmen bola bincang-bincang olahraga kali video kali ini kita akan memprediksikan juara atau yang terdegradasi teman-teman 3-1-2023 bumbung baru pembukaan kemarin kemarin ada empat laga ya pertama antara PSS Semarang melawan Rans 1-1 terus Bali United lawan Persijak 1-0 untuk Bali United lalu PSS Sleman melawan PSS Makassar kalau nggak salah PSS Sleman kalah 2-1 1-2 dan ada Barito Putra melawan Madura United 8-0 bisa nggak tahu kok bisa 8-0 itu apakah mentalnya rusak ketika kebubulan belum sih ya kalau kata saya masih belum ya apa apa kualitas latihan kurang atau dari mental pemain tapi kita jangan-jangan langsung menjad bahwa Barito akan dekarenasi loh enggak enggak tapi kalau Barito gak approve ya bisa terjadi bisa terjadi pada bongkar pemain-pongkar pemain ya kemarin aja kalau nggak salah kan tersyok-syok dia menyalah tadi buat Barito mumpung baru pertama jangan sampai nanti di last minute harus wajar kayak orang ini nah itu apa harus ngeliat poin tim lain kalau tim mulai nolos berarti saya terdekadasi apa enggak kan ya gitu jangan sampai mental mental liga satu kan banyak tim-tim di Liga 2 pengen masuk Liga 1 versi masih pul nih siapa yang juara versi saya ya tiga tim teratas deh tiga tim paling kuat Bali masuk ya oke enggak terus ke-2 Persija yakin yakin Oke ketiga PSS Semarang Oh ini persijanya juga ada suka persija enggak kayak Tengah-tengah juga tau kan Mas Syari Bahrain Oke so kemudian bisa mengangkat Oke Nah kalau versi saya Mas Ridwan gimana saya tiga tim teratas tiga tim teratas Salon juara suara ya Salon juara satu arema arema nah dua Bali Bali tiga PSS Suleman Oh berarti Bali ya memkuat Mas Bali juara pertahan juga ya gitu udah tiga mu tiga teratas tadi kenapa kok bisa Oh satu kan tadi kan beli satu juara pertahan pertahan kedua enggak banyak bongkar main juga Mas Oke jadi chemistry chemistry masih kuat Oh mentalnya dari pertandingan semalam lagi Oh gitu ya kalau tersedia persija kok bisa ini hija karena ada Iya saya yakin empat pemain yang baru itu kan bisa mendongkrak dongkrak ya kepakan tim juga tuh Oke begitu mungkin pengalaman-pengalaman mereka di Eropa bisa dibawa ke persija dan perseguali Indonesia juga oke bisa membawa gitu tim yang terakhir tadi Nah ada korang Semarang ada fortes sama kam siapa lagi main dari Asia tuh waduh lupa marukawa 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 itu tadi jangan ke fortes dari mata sendiri kan topskor terbaik juga oke itu sih kemungkinan kalau masih belum mata itu yang tiga saya kenapa nomor satu arema karena dia baru habis berjuang ada presiden yang Oh iya masih agak-agak itu Iya semangatnya secara mental dia akan paling percaya diri ya percaya diri minimal kan itu yang kedua tadi saya bilang balik di Bali ya karena Bali juara pertama paling lawan arema ya nanti di menapa ya musim kedua pertengahan lah boleh kelihatan nanti akan segit mereka nah karena terus yang ketiga kenapa Pak Esa Sleman Iya nggak berpikir kan nggak kepikiran saya malah karena saya dari Jogja juga kan walaupun Sleman walaupun Sleman itu kabupaten di Jogja tetapi jangan salah lho Kuceto adalah pelatih tim kuda hitam Oh iya benar jadi kuda hitam artinya sobat tidak diperhitungan tapi menang betul kemarin di bela presiden aja dia bisa sampai semangat final walaupun Jogja nomor empat ya nomor empat tapi menurut saya itu cukup mencuri perhatian Sleman gitu karena karena memang Kuceto sendiri menurut saya bisa memberikan sentuhan bisa merubah irama permainan gitu yang terakhir itu tadi yang terakhir Sleman ya iya Sleman juga sesalutin tidak beri gak kurvas utama uh supporternya ya benar Iya jadi bcs berikada kurvasut itu menurut saya sudah jadi role model daripada sporter Indonesia dia kan ngebawa juga tuh kekompakan terus entertain juga sih menurut saya ya dan itu setiap laga pasti ada aja kreatifitasnya tertib mas tertibu kreatifitas ini salut harus apa kita beri aplos ya Iya buat bcs ada juga sih sport tersebut namanya Slemania Slemania Oh ya itu dong saya putra daerah masa apa tim yang di Liga 1 dari dari saya nggak saya dukung ya betul sama hal dengan saya di Jakarta pengen siapa sih pengen tim kebanggaan kita juara semua orang nggak pengen kalau juara saya pengennya siapapun yang penting dari wakil di izal satunya bisa apa peroket lah prestasinya mudah-mudahan sih PSM Yogyakarta bisa menemani PSM Sleman betul di musim depan musim depan mudah-mudahan bisa satu tribun namanya Derby Mataram Derby Mataram Derby Jogja kan kita udah bahas yang ini Mas apa namanya calon juara nah ini yang degradasi 3 tim juga kan karena kan yang dari Liga 2 nanti yang promosi 3 tim juga 3 tim yang akan degradasi siapa saya tuh pertama Rans jangan bercanda Rans kemarin bisa bikin ini loh Nyurigul loh dia udah kemasukan 1-0 penalty dari PSS tapi Rans bisa bisa ini loh tetep kalau itu saya Rans ya wah ini Mas Rafi Ahmad hati-hati nih Barito di address timan sama Mas Saiful nih timnya kalau Barito 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 udah 8-0 semalam ya itu saya di mental Oke terus yang ketiga ketiga apa ya Ayo apa paling itu sih paling yang tinggal Tengkel Tenggar masuk di akal sih kalau saya saya Persikabu Bogor Persikabu Bogor Oke setirah iya setirah terus dia ditinggal banyak pemain bintang Iya terus yang kedua antara Barito atau ini Atau Persita Tangerang karena apa musim kemarin kan kalau nggak salah Bari-barito sih lebih kebar itu juga dia karena bisa selama soalnya karena kemarin ngambil coach RD ya sebelum ke Rans Rd kan sekarang latih Rans lagi kenapa ada ini Rans bisa ini belum kelihatan Mas kalau kata saya ah kayak Konate terus ada Rohit eh Rohit Persikabu sendiri ya nggak kayak Konate terus siapa Samsir Alam Samsir Alam terus apa ada lagi Sembuk Mas saya atau pemainnya belum kelihatan kemistrinya kalau kata saya kemistrinya ya dari kemarin tahun 3 kemarin ya Mungkin apa karena di awal kita kan apa namanya cuma prediksi tapi temen-temen ada yang boleh setuju boleh enggak sih juga boleh jadi bawah boleh enggak teman-teman siapa tapi ini sih walaupun video kita udah nonton tapi belum ada yang komen juga ini Kak apa mereka malu-malu juga atau gimana bisa jadi juga komen lah kalau nonton ya nonton tapi jangan aku-laku buat komen gitu halo kali ya ini malu nah apa Mas Saiful tadi juga tiga tim yang ini nah kira-kira tim yang diprediksi akan promosi promosi dari liga-liga-liga satu saya berharap apa yang ini ya ya silahkan Sriwijaya Sriwijaya Oke terus SEM yang diharapkan sih sebenarnya itu jangan menghibur saya lah kalau itu ayo bener-bener Oh SEM ya terus Sriwijaya PCM sama apa ya satu lagi mungkin PSMS Medan PSMS Medan Oke karena situ itu ya klub ini ya legenda ya legenda udah sangat disayangkan kan dia udah berapa tahun tinggalin liga-liga satu kayak Sriwijaya berapa tahun kalau saya jelasan nomor satu PSM nomor dua mungkin Persipura Jayapura Wah iya bener hampir lupa tuh Persipura Indonesia menurut saya liga satu musim ini kurang lengkap karena enggak ada wakil dari pulau Jayapura bener itu Jayapura Jayapura karena kan dari Sumatera Medan ya ya ada salah satu dari Sumatera karena musim ini tuh enggak ada dari permakilan dari Sumatera nggak ada perwakilan dari Jayapura jadi yang ada itu pun Sulawesi pun cuman PSM Makassar satu Kalimantan cuma dua Barito sama satu lagi si Borneo Borneo makanya mudah-mudahan sih apa minimal setiap pulau itu ada perwakilannya pengennya liga-liga ini per sebelumnya jangan sekarang sendiri klub Jawa ada lima belas sendiri atau 18 sepas ya Jawa paling 18 jadi yang di luar Jawa itu cuman tiga Borneo Barito sama Makassar Makassar sama Bali empat udah empat itu lebihnya pulau Jawa makanya kita berharap ya kita kita berharap 2023 bisa lebih lengkap ya persipura Jayapura kembali lagi ke Liga Sata tertinggi siap nah Mas Saiful segmen bincang-bincang kali ini kayaknya udah cukup deh tapi saya betul-betul lagi ingetin lagi ya saya menantang Mas Saiful untuk main badminton siap memang secara badan mungkin saya lebih gemuk dari Mas Saiful saya harus mengakui sobat tetapi bisa jadi nanti hasil pertandingan berkatalah jika Tuhan iya jika Tuhan sudah berkendak bisa jadi saya yang akan jadi pemenang ditunggu dan Mas Saiful mau tidak mau harus menjajakan saya makan malah iya dong iya nantikan pertandingan itu kita nanti kalau sudah sudah mau dimulai pasti kita ya kita ini infoin di sospek kita ya di sospek kita Instagram akan kita di Twitter secepatnya saya sudah sabar untuk melawan Mas Saiful siap kita latihan dulu sebelum ini kok latihan iya kan itu dulu persiapan oh gitu ya oke Mas Saiful sebagai closing nanti bikin baju dong oh iya statement saya kita itu yang sesibuk apapun kalian beraktifitas jangan lupa berolahraga itu nanti siapa tahu sobat-sobat suka juga juga dengan moto tersebut itu kan kampanye olahraga gitu apa sih Mas motonya sesibuk apapun kalian beraktifitas jangan lupa berolahraga sekian segmen dari kita untuk video kali ini terus saksikan video-video kita selanjutnya jangan lupa subscribe comment like dan share YouTube Kalian Sport terima kasih salam olahraga sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton!